Barongan yang auranya sir-sir-sir di jalan kali biru keromengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, jumpa lagi dengan channel Sakri. Channel tentang pembolangan bambu unik, bambu cantik untuk bonsai, serta bonsai-bonsai yang lain. Sahabatku semua, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kali ini tak ajak embolang lagi-embolang lagi ya, yaitu mencari bambu unik, bambu cantik untuk bonsai kes tentunya. Sahabat, pembolangan saya hari ini yaitu di Desa Ngadirjo, sahabat, Kejamatan Keromengan, Kabupaten Malang. Tepatnya di bawah itu ada jalan yang namanya Jalan Kaliburu ya, sahabat ya. Itu guys, disitu ada banyak sekali barongan ya, yang auranya sangat sir-sir-sir, yang akan saya petanin, yang akan saya korek-korek cari bambu uniknya, bambu cantiknya untuk bonsai. Sahabat, sebelum saya melakukan aktivitas di sini ya, saya mau kirim-kirim doa, kirim-kirim fateha kepada leluhur sesebu-kini-sebu yang ada di Desa Ngadirjo sini. Oke, sahabat, setelah saya melakukan kirim-kirim fateha, kirim-kirim doa kepada leluhur sesebu-kini-sebu yang ada di Desa Ngadirjo, Kejamatan Keromengan, Kabupaten Malang sini, sahabat. Saya mohon dukungannya dan doanya ya, mudah-mudahan dalam pembolangan saya kali ini dipetukkan dengan bambu-bambu yang cantik, Bambu-bambu yang unik tentunya untuk bonsai, guys. Tidak ada suatu halangan apapun dan selalu dalam lindungan Allah subhanata Allah. Sekarang saya mau merangsak ke sana, guys, mencari yang unik-unik, yang cantik-cantik ya, sahabat ya. Tapi sebelumnya saya mau duk salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, mbah, putumuk oleh bambu unik, bambu cantik untuk bonsai, mbah. Yang unik-unik seperti aku ya, mbah. Oke, sahabat, setelah uluk salam, langsung saja kita merangsak, kita petanin barongan di sini, sahabat. Kira-kira ada keunikan apa ya, sahabat ya. Nah, ini, guys, langsung disambut dengan carang ini, guys. Ini carang biasa, sahabat. Biasa ya, nggak unik ya, sahabat. Cuma pendek saja ini, guys. Oke, yang ini kita tinggalkan. Kita cari-cari yang lain, sahabat. Wih, cantrol-cantrol, guys. Kita naik ke sana, barongan yang sana, sahabat. Siapa tahu ada yang unik, ada yang cantik, guys. Oke, sahabat, kita naik ya. Nah, ini, guys, kira-kira apa ini juga ada awas pendek pada carang, ya, sahabat, ya. Nah, ini, carang, guys. Luas pendek saja ini, sahabat. Ini yang nggak ada pakemnya. Oh, ini pakemnya ada, sahabat, ini. Nah, ini, guys. Ini pakemnya apa, alur jalu, ya, sahabat, ya. Ini kelihatan, guys. Nah, ini, tapi belum mengeluarkan jalunya, sahabat. Oke, yang ini kita tinggalkan juga, sahabat. Kita cari-cari yang di atas sana, guys. Nah, di sana. Wih, kita naik, sahabat. Ya. Nah, ini, sahabat, saya pindah di spot atasnya, guys. Kira-kira ada keunikan apa, ya, di sini. Mudah-mudahan mendapatkan, ya, sahabat, ya. Kita tengok-tengok dulu, sahabat. Sabar, ya. Oke, guys. Oh, ke sana. Oke, guys. Nah, ini, guys. Ini bambu apa ini, ya? Oh, ini, sahabat. Ini habis, ya. Ini banyak carangnya. Ini ada carang berapa? Satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, delapan, guys. Songgo buono, sahabat. Ini songgo buono yang camik, sebenarnya, sahabat. Nah, ini. Kelihatan, ya. Nah, ini, guys. Tapi tidak kita bawa, guys. Wah. Oke. Nah, sahabat, nah, disini, loh, sahabat itu, loh, kayaknya apa itu, sahabat? Bambu buta apa, apa ya, kira-kira, sahabat, gitu? Kelihatan kecil, ya, sahabat. Kita jump aja kalau masih kelihatan kecil. Apa-apa, bukan gitu, ya, sahabat. Oke, makan saya pancat, guys, itu, guys. Oke, makan. Oke, sehingga. selamat menikmati 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 oke kita tinggalkan sahabat sekarang kita menuju yang di bawah sahabat selamat menikmati 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 di bawahnya kira-kira apa ini bengkok ini sahabat bambu bengkok apa ada pakemnya ini kira-kira sahabat Bismillahirrohmanirrohim kita buka Oh ternyata bambu sabdo guys nah ini menemukan sabdo yang ciami ini guys mantap ya Oke kita lanjutkan ini masih muda geser karena ini aja baru tumbuh ya kita cari-cari yang didalam tuh nggak ada sahabat nggak nampak ya yang unik di dalam sana sahabat Oke kita lanjutkan di bambu yang masih muda ini kira-kira nah kita telusuri terus nah ini baru ada yang ciami sahabat kira-kira punya pakem apa enggak ya ini ya sahabat ya ini kira-kira punya pakem apa enggak guys kita bongkar selumperiknya guys dikit saja Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Hai bambu kamu punya pakem apa wah ini calon pakem ciami ini sahabat eh 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 bongkar aja saya sahabat ya tapi gak semuanya tapi gak semuanya ini mau jadi pakem songgobuono ini sahabat nah ini habis ya di sini kayaknya sahabat gak tahu ini nanti diatasnya mau jadi pakem apa sahabat nah ini bambunya ini bambu bengkok gini sahabat kira-kira ada keunikan apa ya di bawahnya sahabat nah ini belah rohko belah rohko apakah gerangan yang disebelah sini ada pecahnya kalau ada pecahnya Wah mantep ini ya sahabat tuh sayangnya enggak ada pecahnya ya sahabat ya karena apa disini pas di mata tunas ini ya sahabat ya nah ini calon yang ciami ini sahabat nah ini nah ini Oke nih Oh ini calonnya apa tumpang tumpang sari ini guys kelihatan ya Nah ini logis ini calonnya tumpang sari ini mata tunas ini mata tunas sahabat nah ini tumpang sari eh belah rohko nah ini guys belah rohko nya kelihatan ya belah rohko tumpang yang sari laga ini masih muda kita jadikan tabungan ya sahabat ya mudah-mudahan ini nanti jadi bambu yang ciami yang unik ya sahabat ya ini sekitar ya tiga bulan lagi ya sahabat tapi takutnya ini jalan ini jalan naik kesana ini takutnya dipotong-potong sama orang ini bekasnya potongan banyak sekali sahabat enggak papa deh kalau memang masih rezeki saya ini sahabat pasti ini tidak akan dipotong orang akan dilindungi oleh yang ada di sini sahabat tentunya ya ini guys Oke untuk selesai salam 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 sejahtera untuk para youtuber subscriber serta pemirsa semua dimanapun anda berada saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya dijauhkan dari balak dimudahkan segala urusannya baik urusan dunia maupun urusan akhirat dan yang sakit saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktifitas seperti sedia kalah Oke guys ini setelah saya menemukan Sabdo sama tumpang sari yang ini kita lanjutkan dulu ya karena apa sudah dari tadi guys dari atas sana sampai turun-turun ke sini sampai jalan raya saya masih jong menemukan yang ini sahabat tetapi nggak papa sudah terobati hati hati saya nikmat saya dalam pembulangan ini menemukan tumpang sari Sabdo itu sahabat kita tunggu nanti setelah tua ya sahabat ya kita panen tabungan kita nah ini sahabat ini ada tolak ruas juga masih muda sahabat ini panjang ini pendek nah ini sebelahnya ada apa kira-kira sahabat ini mati ya dia sudah terpotong sama orang guys Oh ini apa patah pinggang guys nah ini patah pinggang ya masih muda kelihatan enggak guys nah ini kelihatannya patah pinggang yang masih muda ini guys Oke kita tinggalkan kelihatan patah pinggang sakit boyoknya sahabat dari tadi dari atas sana sampai turun ke sini nah di barungan ini saya menemukan yaitu patah pinggang sabdo tumpang sari masih muda yang itu untuk ketabungan nggak papa sementara pembolangan kita hari ini pulang dengan tangan hampa tapi mendapatkan tabungan ya sahabat ya oke untuk semua pemirsa yang setia mengikuti pembolangan kami mudah-mudahan video ini konten ini menghibur bagi pemirsa semua ya dan menginspirasi para pecinta bambu unik bambu cantik nusantara Oke bila ada salah-salah kata dan tingkah lagu yang kurang berkenan di hati pemirsa semua dan penyebutan pakem-pakem pada bambu unik saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pembolangan ini saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai bambu unik nusantara salam bambu unik nusantara selamat menikmati